Acara resepsi pernikahan putra sulung Presiden Jokowi Dodo, Gibran Raka Buming Raka dengan selfie Ananda berlangsung malam ini sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat di Gedung Drahasaba, Desa Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Sejumlah pejabat negara dan tamu VIP datang untuk memberi ujapan kepada mempelai. Dan untuk mengetahui suasana terkini di lokasi resepsi, kita segera bergabung dengan reporter Andika Perdana dan juru kamera Franciscus Menta langsung dari Solo, Jawa Tengah. Ya Andika, bagaimana suasana di Gedung Drahasaba saat ini? Apakah acara resepsi masih berlangsung? Acara resepsi Gibran Selfie utamanya sudah selesai dan tamu undangan utamanya sudah meninggalkan tempat ini. Kami menyaksikan dan melihat tadi Presiden Jokowi Dodo bersama Ibu Iryana Jokowi Dodo telah meninggalkan tempat ini dengan menggunakan kereta kuda sekitar jam 10 malam tadi sekitar 20 menit lalu dan masih menanti Gibran dan Selfie yang masih berada dalam gedung resepsi ini. Dan kini kita masih menunggu kapan selfie dan Gibran keluar dari tempat resepsi. Di mana ini dalam visual yang Anda saksikan jalan ini sudah relatif lengang dibandingkan dengan 30 menit lalu yang begitu padat di mana tamu undangan sudah berbondong-bondong meninggalkan gedung resepsi dengan menggunakan bus yang telah disiapkan oleh panitia menuju ke tempat parkir di mana kendaraan mereka diparkir yang jaraknya kurang lebih 600 meter dari gedung ini. Kita masih belum melihat Gibran dan Selfie keluar dari tempat resepsi namun jika dilihat dari penyelenggaraan resepsi pada malam hari ini berjalan akrab di antara undangan yang datang bukan hanya tamu VIP ataupun VVIP yang datang disini namun ada warga dari Solo yang hadir disini tentu juga menyampaikan dan berbahagia bahwa mereka bisa melihat secara langsung Gibran dan Selfie yang mereka mengaku baru hanya pernah melihat sebelumnya dalam siaran televisi. Rima? Ya Andika ini resepsi telah usai, Jokowi dan istrinya juga sudah meninggalkan gedung tapi Gibran dan Selfie belum keluar dari tempat resepsi dan Anda masih menunggu. Tapi siapa saja tokoh yang hadir dalam acara resepsi ini? Ya tokoh yang hadir disini banyak sekali, utamanya pejabat pemerintahan termasuk Menteri di Kabinet Kerja Jokowi dan Yusuf Kala seperti Maxesnek Pratikno yang nampak sangat sibuk hari ini yang ikut menyambut tamu-tamu yang hadir disini tentu ada menteri-menteri lain seperti Menteri BUMN Rini yang hadir disini ada juga tokoh-tokoh ataupun politikus seperti ketemu PDP Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang tadi sudah meninggalkan tempat ini sekitar sore hari dan ada Suti Oso disini lalu terakhir yang cukup menarik perhatian tamu disini datang Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama yang menyampaikan langsung selamat kepada Gibran dan Selfie hingga jam 22.25 WIB ini tamu-tamu VIP dan VIP ataupun tamu dari negara luar mancanegara sudah meninggalkan tempat ini dan ini artinya merupakan akhir dari perjalanan prosesi pernikahan Gibran dan Selfie yang sudah dilakukan sejak beberapa hari lalu dengan prosesi adat pernikahan Jawa dan disampaikan tadi dari warga Solo mereka mendoakan agar Selfie dan Gibran ini agar dapat membangun bahtera rumah tangga yang bahagia dan langgang hingga akhir hayat sementara demikian terima kami kembali ke studio iya baik amin untuk doanya Dika dan terima kasih atas laporan Anda Dika Perdana Juru Kamera Francisco Smenta melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah